Intro Selamat pagi sahabat Alkitab Merilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4 Darius, orang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun Lalu berkenallah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan Membawahi mereka, diangkat pula tiga pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab Supaya raja jangan dirugikan Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Di tengah budaya yang kompetitif seperti sekarang Tidak mengherankan banyak orang yang selalu berupaya menjadi lebih baik Dan memiliki status atau posisi yang lebih tinggi dibanding orang lain yang ada di sekitarnya Entah sadar atau tidak sadar Banyak manusia hidup dalam budaya dan cara pandang yang demikian Bahkan tidak jarang semua itu terjadi mulai dari lingkup komunitas terkecil yaitu keluarga Cukup banyak orang tua yang selalu menuntut anaknya Agar menjadi lebih tinggi, lebih pintar, lebih cerdas, lebih aktif Dan segala lebih-lebih lainnya dibanding anak-anak lain di tempat ia bersekolah atau bermain Hal yang lebih menyedihkan adalah Seringkali anak-anak juga dibandingkan dengan teman-temannya Misal Kamu itu gak kayak teman kamu ya Kamu tuh males banget Dan sebagainya Alih-alih mendorong anak untuk mengalami peningkatan diri Mereka justru merasa inferior atau menganggap orang lain sebagai pihak yang perlu mereka kalahkan Setiap orang tentu punya cara mendidik yang khas Namun, terdapat satu hal yang penting dalam konteks pendidikan Yaitu pengembangan diri Entah secara kognitif, emosional, maupun spiritual Pengembangan diri ini pun perlu terjadi secara holistik Agar tidak menimbulkan ketimpangan pada bidang-bidang tertentu sebagai seorang manusia Terlebih lagi, pendidikan sebagai upaya pengembangan diri Dia juga perlu diimbangi dengan karakter yang bertanggung jawab Sehingga setiap pencapaian diri yang ia dapatkan Tidak berubah menjadi sesuatu yang merusak orang lain Perikop mengenai dipilihnya Daniel sebagai salah satu dari ketiga orang Dengan jabatan tertinggi dalam kerajaan Babel Memberikan kita sebuah pelajaran penting Yaitu Potensi yang berkembang akan menuntut tanggung jawab yang juga semakin besar Jabatan baru yang Daniel dapatkan bukan sekedar keberhasilan personal Atau juga kemenangan dari orang lain Justru jabatannya yang baru menuntut tanggung jawab yang tinggi Agar Daniel mampu memenuhinya Sekarang, hikmat dan segala potensi yang ada padanya Bukan hanya ia lakukan untuk kepentingan diri sendiri Kelompoknya Dalam hal ini orang-orang Yahudi Maupun segelintir orang di istana Melainkan akan memengaruhi kehidupan setiap rakyat di kerajaan Babel Bukankah hal demikian juga berlaku bagi hidup setiap orang yang percaya? Yakni Idealnya hidup masing-masing kita dapat menjadi dampak bagi pihak lain di sekitar kita? Marilah kita berdoa Ya Tuhan kami berterima kasih Untuk firman yang mengingatkan kami Mengenai bagaimana kami perlu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kami Dengan juga diimbangi oleh kesadaran bahwa Kami juga perlu bertanggung jawab Dan kami juga perlu mengusahakan diri kami Untuk menghadirkan dan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Mampukanlah kami untuk melakukan dan mewujudkannya Biarlah itu menjadi pewujudan iman kami kepada Engkau Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton